Oke cuy, balik lagi sama gue Brando, masih di channel kesukaan petinjo profesional Jumbabue Dan di video kali ini, kita bakal lanjut namatin game GTA San Andreas versi Android lagi guys, mantap Dan kita bakal lanjutin video yang sebelumnya, yaitu kita bakal namatin gameplay, eh kita bakal namatin gameplay, kita bakal namatin game GTA nya lagi gitu Dan masih kembali lagi di segmen nostalgia bersama mazillo Oke, mungkin di video kali ini, di gameplay GTA atau namatin GTA nya, bakal gue lebih percepat lagi ya cuy ya Karena kemarin tuh udah mah durasinya lama banget, terus misinya cuma dikit yang kelar, aduh pusing banget gue kapan beresnya kalau kayak gini GTA nya Jadi, tanpa banyak pas apa sih lagi, kita langsung masuk ke video namatin GTA San Andreas nya cuy, come on Oke cuy, kita udah ada di dalam videonya, dan sekarang kita langsung masuk ke misi aja kali ya Mumpun lagi dekat di rumah Rider, kita langsung masuk ke misinya Rider aja kali cuy, come on Robbing Uncle Sam, hey Rider Kenapa gue gak menyelesaikan sekolah? Karena kamu udah main narkobak Bukan, bukan itu, tau Oh, karena kamu nonjok guru katanya Jadi, kelihatan sekali di sini mereka tuh sangat dekat ya, bahkan dari kecil Mereka sudah dekat Oke, kita masuk aja ke mobil fan nya Oh iya bener nih, ini misi yang nyuri persenjataan di tentara Bayangkan betapa kerennya gitu si J, sama Rider gitu ya Nyuri persenjataan di tentara, di markas tentara, parah Oke, kita langsung berjalan aja, berjalan Kita langsung menuju ke markas tentara cuy Oh iya, buat informasi juga buat kalian Sorry banget cuy, gue belum sempet mainin game-game nostalgia lainnya Seperti game-game PS1 sama game PSP Sebenernya gue udah banyak banget download game di HP gue ini Tapi belum ada waktunya cuy Sorry banget ya Gue pengen banget amatin nanti mungkin burn out dulu karena burn out versi PSP Gue udah download gamenya, gue udah download emulatornya juga Ya, gue juga sampe udah beli stick PS-nya guys, mantap Gue udah sampe beli stick gamepadnya gitu Eh, gamepadnya gitu Jadi, nanti pas gue main game-game PSP Gue bakal main di... Eh, gue bakal main pake gamepad Jadi biar lebih enak gitu Karena kalo misalnya main pake pencet-pencetan di Android ini kaguk banget para Ya, mungkin kapan ya gue upload game itunya ya Nostalgia game lainnya ya Setelah ini mungkin cuy Setelah GTA ini baru udah upload game Nostalgia game lainnya gitu Dan kita udah mau sampe Benar cuy, ini adalah misi yang ngerampok markas tentara Tentara Para ngerampok kok markas tentara sih Mereka kan National Guard Deport Tuh, tentara It's National Guard katanya Mereka banyak banget soldier-nya Soldier itu apa sih? Tentara Banyak banget tentara Gila lu Rider katanya Ya, yang seperti gue bilang sebelum-sebelumnya Karena di misi Rider ini kebanyakan Eh, ditembakin gue dari samping Gila kamu lihat Eh, langsung headshot saja Ternyata Kayak seperti misi ini sih Yang gue bilang kemarin di video-video sebelumnya Bahwasannya di misi Rider ini adalah misi-misi perampokan kebanyakannya gitu Eh, ngeliat gini ya? Aneh ya? Mana musuhnya? Eh, kamu jangan nembak-nembak aku tanpa sepengetahuan aku ya Oke, kita langsung masuk aja ke persenjataannya Oke Mati kalian ratos Wah, dulu di PS2 susah banget ngendarin ini For clip-nya Coba disini gimana ya ngendarinnya Oh, dia otomatis naik turun-naik turunnya Oh, enak ini mah cuy Rider, please, kamu jangan mati ya Sebelum aku memindahkan barang-barang ini semua Karena dulu misi ini gagal Apa? Misi ini sering gagal tuh karena si Rider-nya sering modol cuy Sering mati gitu loh Kesel banget gua Udah memindahinya susah Rider-nya mati Tapi kalau untuk sekarang Pasti gua bakalan bisa dengan lancar cuy Karena gua udah lebih gegek dari yang dulu Udah sombong Oke, masih 4 lagi box-nya Entah ini isinya apa ya Mungkin senjata kali ya Pasti ya Soalnya kan ini di markas tentara juga Jadi kemungkinan besar ini adalah Persenjataan gitu Kalau nggak senjata pun Perbekalan-perbekalan Apa namanya? Perbekalan-perbekalan untuk tentara Ngomong apa sih gua Apa ya? Gua jelas Daripada si Rider-nya model Kita tembakin dulu musuhnya Nanti kalau Rider-nya model Ribet lagi kitanya Oke, yang di dalam satu Eh, yang di dalam tinggal satu Dua lagi ada di luar Dua lagi musuhnya Rider, tolong please Nembak yang benar Oke, dua lagi coy Oh, kayaknya bom deh ini deh Soalnya nanti waktu dikejar-kejar Sama si tentara Kita bisa lempar bom ini Eh, kita bisa lempar kotak ini Dan waktu kita lempar Itu meleduk coy Kotak ini bakal menduk Berarti bisa dipastikan Kotak ini Kemungkinan besar adalah Bom Mungkin ya, mungkin Itulah akibatnya Karena nggak ngeliat cutscene-nya coy Soalnya lama banget Kalau nonton cutscene-nya gitu Kita tuh lagi dikejar target Kalau nggak dipotong Nanti makin lama Ini masih di sini Kapan tamatnya gitu Kapan gua mainin game-game lainnya Kalau harus ngurusin ini terus kita Oke, cuman si J We got enough Get up front and drive Us Hei, coto mati Mati kau Ayo Oke, kita langsung cabut saja dari sini At the lock up Willow field Wah, dikejar kita coy Wah, dikejar coy Waduh, parah-parah Oh, sayy Ya Allah, ya Allah, gusti-gusti Ya Allah, ya Allah Tolonglah Oh, kan bisa nembak kan Oh, mencet klakson Katanya nembak coy Jelek ya Satu, dua, tiga Mana meledak juga Kagak ini mah ya Tapi jangan deh Sayang kalau di nampar-nampar Ya Allah, rusuh banget Sumpah di tentara Eh, meledak-meledak Awas-awas Jelas Tidak Jeng, 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 jeng Aduh, salah jalan lagi coy Aduh, sumpah salah jalan ini coy Tadi yang menjemah ada dua Tapi udah hancur semua Jadi, Rider Kamu tidak usah membuang-buang lagi granat itu Atau bom itu Atau kotak itu Karena Yah, ah gitu Siapa tahu bisa mendapat duit Oh, enggak Ini tempatnya si itu Tempatnya si Emet Iya kan? Benar gak? mana sih gangnya emet ya Oh ini gangnya emetnya eh ih hampir aja cuy hampir teguling udah mau sampai mau teguling aja loh gila Oke selesai that's it was right man that's it was a baby and you say you don't for the home is the way tidih cabut weh tapi ngomong apa-apa nggak diberi duit weh juga emang bajingan semua gitu temen-temen CJ tuh nggak tahu diri semua gitu bagilah duit gitu walaupun cuman 100 atau 200 dolar juga gua udah bersyukur gitu loh yang penting ada pemberiannya lagi tuh ini mah kagak adalah itu tandanya kita harus ikhlas cuy karena sesuatu yang kita jalanin dengan ikhlas bakalan direstui atau diridoi oleh Allah tapi ini kan kita jalaninnya ngerampok cuy mana ada ngerampok yang direstuin sama Allah parah Oke nextnya kita langsung ke misinya si sesar kali ya kita eh parah ditembakin kita langsung skip ke tempat sesar cuy Oke cuy kita udah sampai di tempatnya si sesar dan kita hitung ya guys ya berapa misi berapa banyak misi yang kita selesaikan hari ini gitu dan lagi gua bakal bikin durasinya enggak terlalu lama kayak kemarin-kemarin bisa sampai 30 sampai 40 menitan gitu Hai stek laut Rider katanya Hai CJ Hai kata si Candil ini set-nya lu mengandar lebih bagus cuy katanya mau nyobain gak kayaknya Oh iya boleh-boleh nah apa-apa mau menang coba tengah hati aja pokoknya intinya disini sih jadi ajak balapan oleh si cesar eh cesar cesar ya cesar apa cesar sih buset ditabrak mobil polisinya ditabrak ya tapi ini banyak meletus kayak gini gimana balapannya ini juga ikut ya unggah selingkuh dia coi parah loh not for now ya oke kita sudah sampai di tempat balapannya kemon kau eh gimana balapannya di banyak bocor guys parah ih bukan masih bocor loh ih ih kacau yaudah kita coba aja deh ya semoga sekali jalan langsung berhasil menang terus juara satu ini nggak bisa kita kalau juara dua juara tiga kita nggak akan dapat mendali emas kalau juara dua aduh keos banget ini tuh yang juara satu jauh banget lagi ya iyalah banyak bocor gini ah waduh cuman kita harus kejar dia kita harus tunjukkan kekuatan mengemudi kita karena kita adalah seorang CJ yang handal dalam mengemudi cinta awadi setah ngomong apa coba eh kamu jangan nabrak-nabrak ya ya Allah ya Allah ngelike astaga kenapa bisa ngelike gitu ada apa dengan hapeku ini apakah hapeku sudah lelah ya Allah yang juara satu jago banget aduh begini lagi nasibnya aduh juara empat dua aduh dua 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 aduh udah mau finish lagi eh gagal ini macu aduh parah eh parah juara dua aduh begini lagi eh parah ya hahaha kita kawajai mantep gitu kawajai duh stress posik waktu kepala gua tadinya mau apa namanya mau mempercepat durasi malah ngamain durasi kayak gini mah mau bisa retret retret aja lah oke cuy kita coba lagi sekarang apakah sekarang banyak masih oh ya Allah masih bocor dong ya Allah eh parah gimana cara menanya kalau banyak bocor kayak gini aduh pusing pala gue nih yaudah kita coba dulu ya semoga aja kita bisa menang di balapan kali ini oke cuy apakah kita bisa menang apakah kita bisa menang dengan kondisi ban yang seperti ini dan kita masih juara satu di belakang belum ada musuh dan akhirnya kita menang guys oke mantap langsung saja dapat seribu dolar mati loh rasakan kau ternyata gue tuh jauh banget gitu ya ban bocor kayak gini gue masih bisa menang betapa kerennya gue mantap please udah ada stop stop jangan sombong nanti kalau sombong pasti kena batunya cuy aduh udah kunci pelit banget gue kira bisa gitu tadi kita gagal padahal gue udah jalanin ini dua kali cuy yang keduanya juga gagal gitu cuman yang ketiga kali nih alhamdulillah berhasil padahal bannya bocor parah ini adalah kita langsung ke misinya selanjutnya yaitu masih ojiluk kita langsung ke misinya saja oke kita udah ada di tempatnya si ojiluk kita langsung masuk ke misinya saja misi apakah sekarang yang ada di ojiluk ini kita lihat saja baru sahabat-sahabat apakah bisa apakah bisa makdog ring nah ini dia yang kata gue itu salah satu misinya ojiluk yaitu yang apa namanya yang mencuri naskah atau lirik dari seorang rapper yang sudah terkenal di san andreas ini yaitu makdog nah ini nih misinya yaitu kita suruh mencuri wah ini misi salah satu misi terseru juga nih di san andreas sekarang kita perang nanti pertama kita umpet-umpetan dulu abis itu kita perang wah pokoknya seru lah oke sekarang kita harus ke vilanya si maddog vilanya maddog itu ada di atas tulisan hollywood guys mantap informasi juga buat kalian maddog ini adalah seorang rapper yang sudah terkenal di san andreas ini dan nanti spoiler juga buat kalian maddog ini nanti bakalan jadi temennya kita coy gitu tapi tanpa gue ceritain juga pasti kalian udah pada tau kali ya siapa itu maddog dan kita bakalan ke tempat vilanya maddog oke kita lihat atas aja lah nah ini kita udah kalau lurus terus nih kita udah mulai masuk ke wilayah pedesaan yang ada di san andreas coy yang ada di kita ya san andreas gitu wah ini nostalgia banget coy dulu gue mainin game gitu ya san andreas ini tuh pokoknya dulu setiap pulang sekolah tuh gue langsung main ps main ps yaitu GTA san andreas mantap oke guys kita udah sampai di depan villanya si maddog the main door is around the back of the mansion katanya pintunya udah di belakang mansion ini katanya oke kita langsung masuk ke pintu belakang mungkin kita parkir aja dulu motor 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 mobilnya disini ini kalau gak salah awal-awalnya kita harus umpet-umpetan dulu coy jangan sampai ketahuan karena kita mau mencuri dari book is in maddog recording studio liriknya ada di studionya si maddog katanya oke kita harus bunuh diam-diam secara asasinasi oke kita lanjut lagi coy kenapa tadi si jay kamu gak langsung mengekill dia parah banget ya si jayah oke kita harus pelan-pelan si jay kamu jangan bodoh lagi kayak tadi si jay please tapi kok gak mau ya eh eh pusat kaget gua mati 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 udah kita siksa aja terlaju udah kita siksa aja lah tapi kenapa ya kok gak gak mau langsung digorok aja lah akhirnya gitu ya aneh loh oke kita lanjut lagi masuk kita harus diam-diam kalau gak salah disini ada armor nih oh bukan disini ya disempat sana ya a guard is coming katanya find a sweet table glass to hide beef ya tau gini mah udah langsung perang aja sekalian gitu ya aneh gue kesel banget gitu kadang-kadang tau ngapain mengendus-ngendus kayak gini tapi si jaynya gak bisa ngekill asasin gitu ngekill asasin gak bisa langsung ngekill gitu parah kan jadinya kan iuh hampir aja si jay please kamu jangan bodoh lu kan gak bisa loh coy apa gue yang salah ya eh matilah gua lu jangan mundur-mundur lu brengsek kalau mati loh tusuk tusuk ya Allah darah gua sekarang atau mau terlalu kursi ngumpet pada gua apakah ada penjaga disini tidak ada coy apakah disini halo tidak ada siapa-siapa halo apakah ada orang dirumah ini kita harus nunduk-nunduk kita harus nunduk-nunduk gimana lagi cara nunduk kemarin ya eh 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 gimana coy cara nunduk coy eh parah cara nunduk eh mati astagfirullah ya Allah kenapa sial sekali yang mau maini udah stress banget bala gua coy parah yaudah gua skip aja lah langsung sampai ke tempat tadi kali coy ya oke coy akhirnya kita udah sampai di tempat yang tadi ternyata tadi gua nyari tombol untuk nunduk aja susah ternyata tinggal klik ini dua kali parah parah stress banget gua coy aduh oke lah kita lanjut lagi aja kita harus diam-diam coy kalau nggak nanti kita ditembakin kayak tadi lagi langsung mokap parah oke kita menyelundup nyelundup dulu oke ada armor lumayan lah ini tempat recordingnya mesin-mesinnya oh ini ada orang ini disini tuh wah ini bisa parah ini baru bisa coy parah ini baru bisa parah kenapa dari tadi nggak parah parah udah bisa tuh saat udah pernah gagal gitu oke lah langsung kita perang aja kali ya karena kita udah langsung disuruh kabur ini mati kamu kamu tuh meremehkan si CJ kali ya nonton CJ itu siapa apa gua juga nggak tau aduh kemana nih nyasa gua kayaknya ya eh kamu kurang ajar sekali nembak-nembak saya kamu mana lagi ini adalah power of CJ namanya coy jangan meremehkannya ini mati kamu mati kalian kalau menghadapi CJ sendirian tapi kenapa senjata mereka senjata pistol doang coy perasaan tadi senjatanya uzi deh pas gua baru masuk sekarang pas perang senjatanya beginian kesel ya sudahlah yang ting kita langsung keluar saja dari tempat ini dan menyelesaikan misi ini coy tinggal satu lagi he's dead inilah the power of CJ takkan ada bisa yang mengalahkannya akhirnya kita berhasil keluar dari mansionnya si Macdub nggak tau si Macdubnya kemana kayaknya dia lagi sibuk namanya juga artis kan terbang coy nggak sakit tapi itu pantat ya kita naik motor Harley bang terima kasih bang nanti gua bakal balikin oke kita langsung menuju ke tempat si OJ looknya untuk menyerahkan liriknya lirik punya si Macdub punya si Macdub dan nanti si OJ look pun itu bakalan kita lawan cuy karena mungkin dia nanti itu berkhianat atau apa gitu pokoknya yang pasti nanti kita bakal melawan si OJ look itu dan lebih tepatnya kita bakal membunuh kali ya kalau nggak salah itu kita bakal membunuh si OJ look nya oke oke cuy kita udah sampai di tempat burger kerjanya si OJ look gimana sih kita udah sampai di tempat kerjanya OJ look akhirnya misinya selesai guys oke akhirnya misinya selesai dan sana sekali nggak dapet duit semuanya nggak ngasih duit semuanya nggak ngasih duit stress oke dengan begini sudah selesai 3 misi parah banget baru 3 misi udah 33 menit guys makunya karena tadi kita sempat gagal dua kali gagal terus gagal aja pusing ini si polisi itu adalah kita oh ada misinya si polisi cuy jam 12 sampai jam 5 katanya ya ya adalah kita ke misinya si polisi tadi oke kita udah sampai di tempatnya si polisi cuy yaitu di donat jadi disini dimanfaatkan sama si polisi polisi tersebut untuk menjalankan hal-hal kotor gitu oke kita skip aja kita disuruh ngambil molotov yang tersembunyi oke ini adalah kalau nggak salah ini misi yang harus ngebakar rumah ini misi ngebakar rumah dan nanti di misi ini juga kita bakal dapat pacar guys dapat pacar yang namanya Dennis kalau nggak salah ya oke kita ambil bom molotovnya oke kita udah sampai di tempat bom molotovnya langsung mengambil bom oke kita langsung ke tempat rumahnya geng untuk membakar base camnya tersebut atau membakar rumah ras ini kita dimanfaatkan ini alasannya itu apa gitu yang lupa gue ya itulah karena nggak nonton cutscene jadi kita enggak ceritanya oke sebelum itu kita bakal perang dulu sama geng pagosnya biar geng pagosnya tidak mengganggu kesejahterahan kita mati satu mati dua eh belum gue yang mati eh gila eh parah loh hampir saja gue kehilangan momentum kesehatan dunia udah deh jangan santai gitu dong ayolah jangan santai masih gimana nih ngerahin ya eh parah loh gak kena kena eh dari dekat aja eh malaku bakar kan parah 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 eh slow 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 mampus gimana sih ngerahin ya oke masih ada lagi yang harus kita bakar keburu habis ini mah molotovnya kenapa tiba-tiba jadi banyak teman-teman mereka iya gimana gak banyak ini kan markasin mereka parah itu ngapain ketih busit parah nabrak 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 apa sih itu namanya lupa lupa lagi nabrak nabrak ini pager mungkin dia udah pasrah kali ya bakalan dihancurin base camp sama gua oke dari dekat aja kita gak mau ambil resiko gak paplah kebakar sedikit ya siji kamu harus berani melawan api siji biar kamu kuat kuat dari mana aja melawan api kebakar yang ada well done the house is going to burn dan aduh kebakar ciasian ada seorang cewek di dalam itu dia denis yang bakal nanti jadi pacar kita go oke kita langsung menjadi superhero setelah menjadi villain kita berubah langsung menjadi superhero kita langsung menyelamatkan si denis mana itunya spraynya oh gak ada spraynya di atas oh ini spraynya oke kita sampai di kamarnya si denis oke neng kamu akan aman bersama abang keneng kalau ngeker kemarin gimana ya co ya ngeker ayo denis oke kita selamatin dulu gadis ini co nya gak kena-kena apinya gak padam-padam ternyata belum dipencet si j betapa hebatnya dirimu ini si j oke oke ada yang kebakar bung sini ya ini ada duit nih duit itu jangan disiasiakan gitu lumayan duit walaupun kita gak dapet duit dari misi kita dapet duit dari mungut apa coba mungut ini lah bodo amat kebakar juga yang penting gua selamat hai man gua berhutang nyawa padamu mau gua anterin pulang gak? ya boleh tolong makasih oke dan lebih dikagetan lagi rumahnya si denis ini dekat dengan rumah kita coy bukan dekat lagi emang malah groove street kenapa kamu di phagos katanya i like to live dangerously katanya gua suka hidup yang menantang katanya padahal dia adalah seekor seorang wanita groove street coy tapi dia main di phagos karena alesannya dia suka hal yang menantang gitu aduh ngelag parah nantilah gua bakal setting lagi untuk hp guanya coy kenapa ini ngelag entahlah mungkin banyak aplikasi di hp gua oke kita sampai dirumahnya si denis kita bisa keluar nanti kapan-kapan dan misinya pun selesai dan lihat aja di map disitu udah ada icon lope coy atau icon hati yang artinya si denis sudah menjadi kekasih hati kita oke dengan ini sudah ada 4 misi kali ya 4 misi yang sudah selesai dan kita 1 misi lagi biar jadi pas 5 gitu kita antara ke OG sama ke si 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 liatlah skill pembalap gua tuh udah kelihatan dari sini coy padahal mah hoki doang tadi tapi emang gua tuh udah jago emang jago aja sih jadi malu gak tuh kalau mengumur di di ketah tuh udah terlalu jago gitu jadi walaupun apa ya walaupun disuruh balapan pun gua tetep enang padahal tadi kalah kalah dua kali lagi tapi kan tadi kalah karena ada alasannya coy banyak alasan tapi benar tadi kan kalah karena alasannya itu adalah ban mobil kita bocor jadi susah untuk mengalahkan musuh-musuhnya whatsapp ini adalah misi yang apa perebutan wilayah guys jadi mulai dari setelah misi yang sweet yang kita bakal jalanin sekarang ini nanti bakal terbukalah wilayah-wilayah jadi nanti ada wilayah-wilayah yang bakal kita bisa rebut dan dari wilayah tersebut kita bisa dapet duit coy mantap lah oke kita langsung masuk ke misinya aja ini dia yang gua tunggu-tunggu double man katanya this is ammunition you can buy weapon and ammunition here katanya oke kita bisa beli senjata disini this is a glenpak tempatnya si balak katanya glenpak tempatnya balak oke go to glenpak ke tempat balas ke tempat balas untuk mengambil alih dan kalau misalnya lu butuh senjata kita ke ammunition dulu oke kita bakal belanja dulu ke ammunition ya mantap lah ini misi apa namanya perbutuhan-perbutuhan wilayahnya telah terbuka jadi nanti bakalan gua bikin juga konten perbutuhan wilayah kali cuy ya tapi entah itu kontennya bakal dibikin ya nunggu tamat dulu apa sekarang-sekarang setelah ini enaknya sih setelah tamat jadi kan setelah tamat bingung kita mau ngapain ngapain lagi tapi ya nanti beberapa lah beberapa nanti bakal gua rebut juga wilayahnya untuk nyari duit lumayan gitu modal untuk ke kota nanti kota kedua soalnya kan nanti kalau misalnya udah kelewat kota dua tuh bakalan gak ada lagi nih si apa perbutuhan wilayah ini jadi gak bakal lewat duit lagi gitu kan sayang nanti kebukanya lagi setelah tamat mana ini gang balasnya oh itu dia halo what's up bro apa kamu mau berperang dengan saya saya yang mau berperang dengan kalian rasakan ini jangan kabur kau mati kau oke kamu telah memprovokasi perang geng lihat popolisinya kita tembak aja lah mati kamu kasian popolisinya maaf ya gak sengaja sayang juga gua pake uji ya karena di gelombang ke satu ini masih gampang tuh pake pentungan coba parah gua pake pistol mereka pake pentungan coco coco eh ini mati kamu selamat di gelombang ke satu oke disini juga ada itu ada apa namanya armor lumayan coy armor geretungan penarmor oh ini musuhnya sekarang udah pake itu pake pistol jangan lupa dipungut ya coy ya oke mati kalian semua ratus numeronos uronos jadi nanti kita juga bisa ngajak temen ngajak gengrove street untuk melakukan perang bersama-sama coy gitu mati lo malah nunduk mau perang apa nunduk respect update you can know run the treatment gang katanya oh jadi kita bisa membawa tiga orang untuk untuk mengajaknya perang dan sekarang wilayahnya menjadi milik grove street lagi coy atau milik kita lagi oke jadi ini pemimpin balasi yang di daerah sini selamat tinggal wilayah ini telah menjadi milik gua atau milik grove street oke mungkin kita pulang dulu kali ya kita pulang untuk melihat uangnya coy oke guys kita udah sampai di tempat rumahnya si j dan lihat disana ada puing-puing dolar menanti kita 55 dolar lumayan jadi ini yang tadi gua bilang bisa dapet duit dari merebut wilayah-wilayah orang gitu dan kita baru menyelesaikan sebanyak 5 misi kali coy 5 misi dan sekarang recordnya udah sampai 55 menit lagi coy tapi gak tau kalau misalnya di edit jadi berapa ya nanti ya semoga aja jadi jangan terlalu lama gua mau jalanin satu misi lagi tapi takut lama jadi mungkin gua sudahi dulu saja video nostalgia bersama maizilolnya kali ini dan terima kasih banyak buat kalian yang udah notas sampai habis dan lihat coba lihat uangnya kita keren banget coy 4444 mantap bagi kalian yang punya saran kritik komentar kalian langsung tulis aja di kolom komentar ya bakal gua baca dan nanti bakal gua jalanin komentar-komentar kalian yang serak sama gua gitu dan ya di next videonya bukan di next videonya ya di next video gua main GTA San Andreas lagi mungkin gua bakal lebih berusaha lebih cepat lagi kayak coy ya bakal 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 lebih berusaha untuk lebih cepat lagi menjalankan misi-misinya coy karena kapan tamatnya kapan tamatnya kalau gini-gini terus coy marah dan tadi juga lama karena banyak misi yang gagal juga sih coy jadinya durasinya juga lama ya mungkin kalau misalnya udah diedit mungkin sekitar 20-30 menitan lagi lah yaudahlah begitu gua benar-benar pamit undur diri dulu terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video nostalgia selanjutnya bye-bye 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 bye-bye